Selamat pagi sobat dimanapun berada, sehat-sehat semua ya sobat ya. Baik, kali ini kami akan sharing pengalaman saja ya sobat ya. Yang ringan-ringan ini sobat, untuk sampel palu yang bisa digunakan untuk sehari-hari untuk pertukangan atau perbengkelan. Dan cukup support lah ya sobat, untuk bisa digunakan sobat. Jadi ini ada beberapa ya sobat, ini juga tinggalan dari bapak ya, dari ayah, dari turun-temurun, terus kita masih gunakan, terus kita nambah ada yang kita update ya sobat ya. Jadi langsung saja sobat, ini kita coba dimensi ya sobat ya. Untuk anu palu yang biasa digunakan banyak ya sobat, itu bentuknya yang gagangnya kayu ini sudah banyak. Biasanya beli kita dapatnya begini ya sobat, ini atasnya besi, ini kayu. Ini dimensinya ya sobat ya, ini sekitar 539 sobat, berarti setengah kilo kurang lebih ya, kurang lebih setengah kilo. Terus untuk panjangnya, kita langsung dimensi saja ya sobat ya. Itu sekitar 32 cm, cukup panjang ya. Terus kemudian untuk kepala hembernya sendiri, itu sekitar berapa ini sobat? 10 cm sobat, panjang dari yang belakang ke depan ini ada yang posisi bulat tapi datar ada yang bentuk setengah lingkaran ya sobat ya. Cembung ya, itu bentuknya lah. Kalau yang cembung ini diameter tengahnya kurang lebih ya 2,3 cm sobat, 2,3 cm kalau yang datar itu sekitar 2,5 cm sobat. Jadi bentuknya seperti ini ya, biasanya seperti ini ada masuk, ini masuk ke dalam, terus kemudian lebarnya ya, badannya ya sekitar 3,5 cm sobat, kurang lebih ya. Nah ini, dulu yang ini juga gagangnya itu kayu-kayu juga sobat, cuman kalau untuk kerja yang agak berat, agak powernya berat, kadang-kadang itu kayunya ini lepas sobat. Kayunya lepas karena mungkin kayu ini kalau ketika buat mukul terlalu kerjaannya berat, ini akan sedikit demi sedikit akan mungkin longgar ya sobat ya. Karena kan kayu memang sifatnya dia juga bisa lebih menjadi longgar gitu ya. Akhirnya, kita putuskan untuk yang kayu ini, kami last sobat ini, ada sobat kita last ya. Kita langsung berikutnya dulu ya sobat ya. Ini yang pahalu yang biasa kita beli, pasalnya dapetnya awal mula masih kayu ya sobat. Berikutnya, untuk yang ini sobat, untuk yang besi ya sobat, berikutnya ya, ini yang ini ya, kecil ya. Ini sekitar 487 sobat, karena ini gagangnya sudah besi, walaupun kecil, beliau apa, palu ini berat karena gagangnya sudah besi, bukan kayu lagi ya sobat. 487 gram sobat, hampir setengah kilo juga. Kita lihat untuk ininya panjangnya juga sobat. Kurang lebih 20 cm sobat. Nah ini varian yang berikutnya sobat, ini ada bentuk V di sini. Ini fungsinya biasanya untuk ambil paku ya sobat ya. Contoh paku, contohnya paku dunia ya sobat. Paku gitu ya, ini paku masuk sini, kemudian kita bisa congkel ambil. Nah begini, ini fungsi yang V ini untuk itu ya sobat. Sobat untuk ngambil paku ya ini ya. Berikutnya, untuk yang depan. Untuk yang depan ini kita lihat untuk tapaknya yang datar ini berapa ya sobat. 3 cm sobat, kurang lebih ini. 3 cm. Terus untuk panjang palunya 10 cm sobat. Dari sini sampai ke sini, ini kepala palunya sekitar ya 9 cm sobat. Untuk lebarnya sekitar 2 cm sobat. Nah ini karena kayunya ini, dulu ada pakai kayu tapi karena kayu itu ya, kalau untuk kerja agak berat memang mudah. Sobat ya sobat, akhirnya kamilah sobat. Dengan posisi seperti ini, kita gunakan ini karena ini untuk kebutuhan kita juga sobat. Kadang-kadang untuk mengelah segala macam, kami butuh yang ini. Hanya kami modifikasi seperti ini. Kami upgrade kondisi seperti ini. Kita lah, sini muter, sini juga iya jadi kuat sekali sobat ini. Ini kecil tapi kuat. Ini sering kita gunakan juga ya. Terus berikutnya, yang berikutnya untuk yang seri besi dulu ya sobat. Ini ya sobat. Ini juga sama sobat. Cuma ini kepala palunya lebih besar. Ini kita coba dimensinya ya sobat ya. Sekitar 840 gram. Hampir 1 kg sobat. Ini kami modifikasi karena Untuk besi holo yang bulat itu kami Yang kecil itu habis. Nggak ada ya. Akhirnya kami ada potongan besi dari yang holo kotak. Hitam itu dengan ukuran yang berapa ini? Ini 2 cm kalau nggak keliru ini. Sekitar 2 cm ya. Iya. Ini 2 cm sobat. Jadi kita pasang saja ke sini. Tadinya ini juga sama. Ini tadinya juga kayu. Bawa gagangnya. Tapi karena untuk kerja agak berat. Mudah copot ya. Mudah longgar. Akhirnya kami juga ini yang ini. Kita keliling las. Kita pukul sini juga ya. Ini jangan dilihat hasil lasnya ya sobat. Ini kami ya istilahnya ya. Yang penting cepat jadi kan sobat. Karena sering digunakan ini. Untuk yang pukul untuk apa. Untuk besi atau apa. Itu yang agak berat. Ini menggunakan ini. Ini kita lihat atasnya ya sobat ya. Kepala palunya itu sekitar 11 cm sobat ini. Lebih besar sedikit ya. Untuk lebarnya Sekitar 3 cm sobat. Kemudian untuk yang datar ini berapa. Sekitar 3 cm juga. Diameter tengahnya. Kemudian ini belakangnya ini. Bentuknya ini sobat. Bentuknya V tapi V padat. Kalau yang ini kan. V nya V runcing. Seperti tanduk ya. Seperti apa. Seperti tanduk. Apa. Ya. Tanduk. Terus kemudian. Yang ini posisi V nya. Tapi kalau yang ini V nya V padat sobat. Jadi ini ya sering kita gunakan juga. Ini udah. Udah bertahun-tahun kita gunakan juga ya. Ini cukup bermanfaat. Kalau untuk yang posisi sulit. Itu kita pakai ini. Kalau untuk posisi yang ini. butuh-butuh kekuatan yang besar pakai yang ini. Ini untuk panjangnya sobat. Yang ini kami gunakan sekitar 30 cm juga sobat. Kurang lebih ya. 29 cm lah. Ini kita sering gunakan. Ini udah bertahun-tahun juga. Walaupun bentuknya seperti ini ya. Ya tadinya sudah sudah kami cat sudah agak baik. Agak bagus ya. Tampilannya. Tapi karena sering digunakan ya. Akhirnya catnya juga. Ini terkelupas juga. Kemudian berikutnya sobat. Ini kita masuk ke ini ya. Palu karet ya. Palu karet ini juga sangat bermanfaat sobat. Terutama kita untuk untuk apa perbengkelan motor, mobil untuk buka terutama untuk membuka apa head head checker ya. Blok head checker itu kalau kita mau buka itu pelan-pelan dengan palu karet ini sobat. Jadi ya untuk mesin-mesin atau apa yang posisinya dari aluminium atau dari besi atau dari karet yang enggak begitu kuat permukanya kita gunakan palu karet ini ya sobat. Ini juga penting sobat harus apa diupayakan ya idealnya punya sobat. Karena palu karet ini manfaatnya banyak untuk kita apa untuk untuk yang media benda atau mesin yang dari aluminium atau karet itu kalau dipukul dengan yang palu besi ini ya bisa cuman apa ini resikonya cukup besar bisa pecah atau atau copot jadi pakai palu karet ini palu karet ini kita coba dimensinya sobat ya ini 345 sobat gak sampai setengah kilo lah ini panjangnya sekitar 30 cm juga sobat ini ini agak apa iya ini sampai sampai apa bahasanya grupis ya sobat ya karena sering digunakan jadi memang efektif ya memang apa bermanfaat sekali untuk karet ini palu karet ini untuk digunakan untuk yang yang apa media kerjanya itu lebih lunak dari besi ya jadi aluminium atau atom atau apa besi atom ya atau karet atau plastik itu menggunakan itu yang kedua kami juga ada ini sobat kalau ini gagangnya dari plastik sobat ini lebih patent ya kalau yang ini model yang biasa kita coba ya sobat ya ini sekitar 3-3-6 gram sobat 3-3-6 gram gak sampai apa setengah kilo ya ini panjangnya juga sekitar 29 sobat nah ini kalau yang ini kami punya pengalaman ya ketika buat seringnya kita akhirnya menggunakan yang ini sobat karena yang mungkin di dalam sini ada 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 apa pengunci yang lebih kuat ya sobat karena ini plastik ini karet terus mungkin dari dari apa dari yang yang membuat ini lebih lebih ini jadi kami sering gunakan ini lah cuman yang ini yang karet ini untuk ya untuk cadangan itu kemarin-kemarin ya memang ketika buat kerja media kerja ini gampang copot ya sobat mudah lah ya tergantung juga sih memang antara tekanan pukulan dan media kerja yang dipukul juga ya sobat untuk kerja itu ya lah akhirnya kami membuat akal juga sobat di kita membuat apa kasih dengan plastik stil sama lem G ya lem G itu kita putar masuk ya agak kencang sobat agak kencang cuman memang tetap lebih kencang yang ini kalau berdasarkan apa selama ini kita gunakan ini sobat yang oleh karena itu sampai gupis sobat ini sampai habis ya karena sering digunakan ya tapi kalau yang ini ya tetap berfungsi ya untuk untuk persediaan cadangannya ya sobat kemudian untuk yang berikutnya ya sobat ya untuk yang berikutnya ini ada palu yang mini sobat palu mini multifungsi sobat ini ini kita lihat apa bentuknya seperti ini ya sobat ya ini nanti kami buatkan untuk ini aja sobat untuk apa video apa vlog tersendiri ya karena ini juga banyak apa banyak peralatan yang disini yang bisa di di apa untuk apa untuk sobat bisa lihat biar buat tambah-tambah wawasan ya sobat pengatauan ya ini cuman kita lihat dimensinya dulu untuk pertama sekitar 388 gram sobat 388 gram kemudian panjangnya sekitar 17 17 cm kemudian ini untuk panjang ininya panjang 8 cm sobat 8,5 kemudian untuk yang datar ini sekitar 2 cm diameternya kemudian untuk lebarnya ini sekitar 1 cm untuk ini bentuknya lancip sobat ini lancip untuk yang yang kita butuh untuk apa media kerjanya untuk lancip ini menggunakan yang ini ya sobat biasanya kami gitu yang tadi untuk ininya belum ya sobat untuk yang ini sekitar 7 cm panjangnya itu 7 cm yang palu karet yang ini yang diameternya sekitar 5 cm terus lebarnya sekitar 5 cm juga kemudian untuk yang berikutnya yang tadi ini ya yang karet kepala karet yang satunya untuk ini sekitar 8,5 sobat ya sampai 9 cm kemudian untuk diameter palu karetnya ini sekitar 5,5 sobat kurang lebih ya terus berikutnya yang ini lebarnya itu sekitar 5,5 sampai 5,8 sobat kurang lebih ya sobat jadi mungkin itu sobat sharing pengalaman ringan saja ya sobat untuk yang media kerja palu ya ada lagi sebenarnya palu yang khusus untuk bongkar beton itu ada palu godam palu yang gede itu karena kami jarang gunakan kami memang belum update untuk yang palu hammer itu paling sobat gitu sobat semoga bermanfaat ya sobat sharing kali ini terima kasih selamat menikmati